Halo semuanya di kincir sinema kita lagi kedatangan tamu spesial kita kedatangan Valerie Thomas dan kita mau ngobrol-ngobrol sedikit tentang 13 The Haunted film baru di sejarwo Jauhi kamar ini Sekarang kita ada beberapa pertanyaan nih buat Valerie Bagaimana rasanya diarahkan atau diseradari oleh seorang Rudy Sejarwo Selama aku syuting 13 The Haunted I felt very very I actually I felt so many emotions all in one Aku ada rasa takut ada rasa tense terus ada rasa senangnya juga tapi most of all aku paling bersyukur Because selama proses syuting I felt like I was in school jadi aku selama syuting aku kayak belajar juga Dia mengarahkannya tuh enak ya ga karena dia emang sutradara senior terus kayak aduh jadi tekanan gitu engga ya Pressured sih Pressured juga Pressured of course pressure but like Dia bener-bener he has a very strong character yang dia bisa depict in the way he directs So itu menurut aku keren banget Kalau misalnya dari Andy, Steffi, Valerie sama Atta yang paling lama tagnya siapa nih yang paling sering salah atau paling bandel dah di lokasi syuting Jujur aku ga tau beneran aku ga tau Karena biasanya kalo salah sih semua orang juga pasti salah Semua orang juga pasti salah, ga ada yang ga salah gitu Tapi kalo misalnya yang paling bandel aku juga Yang paling sering Ga tau sih Ntar yuk ya Aku hanya fokus mainly on myself Oke Ya Jadi aku ga tau siapa yang paling bandel Aku coba ambil itu di account Aku aja deh aku aku Oh iya 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 Oke Nah ini kalo misalnya buat Valerie sendiri nih Rasanya kalo misalnya satu project Apalagi satu syuting produksi film Bareng ayah sendiri tuh gimana nih rasanya Untuk film sama papa At first I was like this is weird But then lama-lama aku juga Aku bersyukur aku bisa satu film sama papa Karena papa juga acting experiencenya He's been working for over 25 years in the acting field Jadi Aku juga kadang punya kesusahan Untuk ngerti skenario Because I don't understand Indonesian that much Jadi papa tuh pasti kasih masukan Papa juga pasti ngajarin aku Dia biasanya translate Kata-kata yang aku ga tau Jadi aku Lebih teliti sama Lebih ngerti adegannya kayak gimana Mungkin pas waktu itu ada Sempet dirumahnya kayak rehearse bareng Atau Sama papa Atau Hal kayak gitu Pas lagi waktu kerja aja Ga pernah rehearse bareng sih Padahal Mungkin cuma waktu kerja doang Aku tanya-tanya Aku tanya masukan What am I supposed to do When I do this 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 Ada sesuatu dikasih tau apa-apa Kenapa Kita Should watch this movie Why you should watch this movie Apa yang bakal di deliver nih Di horror di 13 content Because this is not only a horror movie Ini juga thriller and adventure all in one Ada a bit of comedy A bit of drama A bit of everything And it's It's very interesting Yang ngedirect tuh Om Rudy This is not like the typical horror movie That you would see Yang setan yang bener-bener kayak setan banget gitu Engga It's just like I feel like this movie Builds up your attention more Terus ada kaget-kagetnya sih Tapi pastinya film ini bakal bikin It feels like you have tense in your shoulders The whole way The whole way Dan film ini juga ambil premis Vlogger ya Yang which is Nuansa-nuansa Kayak grillia Setan ketangkap kamer itu Mungkin kita akan merasakan disitu kali ya di film itu Ini konteks Konteks horornya aja udah super different And you will get what i mean When you watch the movie So that's why you should watch the movie Thank you banget Valery Thank you so much for having me Dan Mungkin kalau misalnya buat Para penonton juga Kalau misalnya mau nanya Boleh lo di-share di kolom komentarnya Tentang film ini nanti Atau ya Sudah nonton Mungkin bisa share Oh gue udah nonton menurut gue gini Gitu Ya thank you so much Valery Thank you so much Bye guys Bye guys Dadah